Terima kasih lho masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Nipat tahun terakhir nih Tentang sidang kasus duguan korupsi proyek Sepalti Batang hari kemarin Sidang tiga terdakwa terkait kasus duguan korupsi proyek pembangunan sistem Pengolahan air limbah domestik terpusat atau disebut Sepalti Pada tahun 2019 silam Menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum Di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi Masing-masing terdakwa dituntut tujuh tahun enam bulan kurungan penjaro nih Masih bela kamu pengen lagi korupsi terus korupsi terus Aduh abis-abisnya Gimana pantauan ya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Kasus duguan korupsi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Di RT 25 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Pulian Kabupaten Batanghari Tahun anggaran 2019 Atas tiga terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnain, Iman Purwantoro, Muhammad Yuhendi Buyung Menjalani sidang tuntutan pada Senin 5 September 2022 Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan di depan majelis hakim Yang diketuai hakim Yandri Roni Dengan hakim anggota Yovistian dan hakim Yasinta Dalam pembacaan tuntutan oleh penuntut umum Menyatakan terdakwa Iskandar Zulkarnain, Iman Purwantoro, dan Muhammad Yuhendi Buyung Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf A, B, Ayat 2, dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH Bidana Meminta kepada Majulis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa Selama 7 tahun 6 bulan Dengan denda sebesar 300 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan penjara Serta secara bersama-sama membayar uang pengganti sebesar lebih dari 1,5 miliar rupiah Subsidir 3 tahun 9 bulan kurungan penjara Iqbal Cek TV melaporkan Sub indo by broth3rmax